Warga Nyaman menyatakan harapan mereka untuk perdamaian abadi. Hal tersebut setelah pihak-pihak yang bertikai di negara itu setuju untuk memperbarui gencatan senjata dua bulan yang berakhir pada selasa 2 Agustus. Konflik antara koalisi yang dipimpin Arab Saudi melawan Houthi yang bersekutu dengan Iran yang merupakan otoritas de facto di Yaman Utara telah menewaskan puluhan ribu dan menyebabkan jutaan orang kelaparan. Di jalan-jalan ibu kota Sana'a orang-orang menyambut gencatan senjata dengan hati-hati. Seorang atlet, Sufyan Altawar mengatakan jeda singkat dari pertempuran tidak akan cukup. Ketakutan ini digaungkan oleh jurnalis Abdul Rahman Muntahar yang mengatakan pencatan senjata yang lebih lama akan diperlukan untuk perdamaian dan stabilitas untuk kembali ke Yaman. Putusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Kronberg mengatakan perpanjangan telah disepakati meskipun ada tekanan internasional untuk perpanjangan dan perluasan kesepakatan yang akan membangun rentang ketenangan relatif terpanjang dalam lebih dari tujuh tahun. Kedua belah pihak yang bertikai sama-sama frustrasi atas implementasi gencatan senjata. Pemerintah yang didukung Saudi menyalahkan Houthi karena tidak membuka kembali jalan utama di Thais yang disengketakan, sementara kelompok Houthi menuduh koalisi tidak mengirimkan sejumlah kapal bahan bakar yang disepakati ke pelabuhan Hodeidah dan penerbangan dari ibu kota Sana'a. PBB mendorong gencatan senjata permanen untuk memungkinkan dimulainya kembali pembicaraan untuk resolusi politik yang berkelanjutan. Nusantara TV melaporkan.